Nomor 11 Oke, coba yang menjawab berapa ya? Saya kira jawabannya Charlie Tidak ada yang menjawab Charlie ya, nomor 11 Oke Disini ada pembahasannya Abraham Lincoln and Jefferson Davis Itu sebagai subjek utama Nah, setelah koma disini ada titik-titik of Nah, sebelum off itu pasti kata benda ya Dan disini pilihannya presiden, presiden, presiden semuanya adalah kata benda Maka untuk delta itu tidak mungkin ya Tidak mungkin untuk delta tidak mungkin Jadi antara ABC kalau kita melihat off-nya Dan disini apakah sudah ada sub-nya gitu ya Koma titik-titik of the union and the confederacy during the civil war Nah, disini ada dua koma ya Koma satu, koma kedua Nah, setelah koma kedua itu langsung kata kerja Ya, otomatis disini baru appositif Nah, kalau appositif tidak mungkin berupa kata kerja Tidak mungkin, alpha juga tidak mungkin Bravo juga tidak mungkin Ya, makanya Pilihan yang paling tepat adalah Charlie Karena apa? Opposing disini bukan sebagai kata kerja ya Karena apa? Karena voting berdiri sendiri tanpa adanya to be Nah, opposing ini adalah sebuah adjektif ya Adjektifnya si presiden, opposing presiden Di jawabannya Charlie guys Selanjutnya nomor dua belas A stock at an inflated price is called a watered stock Alfa Alfa Oke Alfa Oke Nuri Alfa Intan Delta Fata Alfa Lu benar Delta Ahmad Delta Nurul Delta Oke Nuraini Bravo Rafael Duren Yang lainnya Golput Oke Kita bahas Jawabannya Alfa guys Jawabannya Alfa Kok bisa ya Tadi Fata jawab Alfa nih Sama Nuri Yang lainnya pada jawab Delta Bravo Kok bisa Kita lihat ya Disini vote-nya mana A stock at an inflated price Vote-nya adalah Apa? Mana? Ayo Verve-nya mana guys? Is Ya Is called itu sebagai kata kerja Mata disini kalimatnya sudah Sudah sempurna Yaitu a stock Kemudian verbnya is called Gitu Kemudian kalau kita pilih Bravo Mata double verb Ya karena tidak ada Conjunction Kalau kita pilih Charlie juga gitu Kalimatnya kebanyakan Double verb juga Kalau kita pilih Delta Which it should Ada conjunction Tapi tidak ada verb baru Nah is it itu bukan kata Kerja Bentuk Bukan kata kerja Tapi sebagai adjective Which it should Langsung Langsung putiga gitu Maksudnya Langsung adjective Maka Mau gak mau kita harus pilih Yang tidak ada hubungannya Dengan kata Kerja Atau conjunction Jadi jawabannya adalah Alpha Is should Sebagai adjective Ya A stock is should At gitu Stock yang Yang di Isukan Jadi asalnya dari Adjective Close Yang di Reduce menjadi Adjective aja Issued Dan biasanya Adjective Dalam bentuk ketiga Itu mengikuti kata Benda Bukan orang Itu rata-rata Seperti itu Kalau which harus Sama verb Miss Which Gimana ya Menggelaskannya Which Which itu penghubung Antar kalimat ya Penghubung antar kalimat Jadi kalau setelah Which itu Bukan kalimat Rata salah Sedangkan disini Kalimatnya sudah Lengkap Stock sama Is All Kecuali kalau disini Ada which Kemudian ada Verb Ya Verb Akan tetapi Disini adalah Issued Issued disini Bukan sebagai Verb Ya Karena ketiga Berdiri sendiri Nah seharusnya Kalau disini ada Kata kerja Kata benda Misalnya Which It Is Issued Gitu Baru dia Kalimat Baru Yang mana Boleh saja Karena ada Penghubung antar kalimat Karena patah Disini sudah ada Kalimat Jadi kalimatnya Ada dua Kalau ada Penghubung antar kalimat Seperti itu Ya setelah which Itu harus Kalimat Pokoknya Banyak yang Jawab delta Which That Selalu pakai No No Not that one Maksudnya Yang penting Yang penting Maksudnya Intinya Kalau ada Penghubung Antar kalimat Itu harus Plus Kalimat Gitu Berhubung setelah which Disini bukan kalimat Maka Ya salah Karena patah Disini kalimannya Sudah cuma satu Sudah lengkap Gitu Nomor tiga belas The leaves Of the white Mulberry Provide Fruit For Siltworm Tomat Silt fabrics Are woven Alfa Moraini Alfa Nuri Alfa Yang lainnya Masih Dolkut Atau Masih Berpikir Keras Pinky Ahmad Alfa Intan Alfa Wafi Alfa Wafi Farel Alfa Manyu Alfa Seler Seler Alfa Check it out Jawabannya Jawabannya Delta Di luar Nurul Razan Akhirnya Jawab Delta Coba Mr. Razan Bisa Luar Biasa Luar Biasa Razan Bisa angkat Suara Kenapa Pilih Delta Razan Alasannya Apa Kenapa Mr. Razan Gak bisa Gak bisa Bersuara Bisa 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 Gak bisa Gak 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 Bagaimana Zazan Karena Awalnya Ada Kalau menurut saya Ada The Leaf Of White Mulberry Proved Food For Synchrome Jadi itu Apa Kayak Gimana Jelasin Iya Pokoknya Kayak Gimana Saya Gak bisa Jelasin Oke Oke It's okay Feelingnya Kuat Berarti Kalau tidak Bisa berkata Kata Berarti Feelingnya Kuat Oke Guys Kalian Lihat Di sini Ada The Leaf Of The White Mulberry Itu sebagai Subject Ya Sebagai Subject Subjectnya The Leaf Kemudian Fubnya Adalah Provide Provide Ini Fub yang Plural Ya Provide Apa Provide Food For Sequam Jadi Menyediakan Makanan Untuk Cacing 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 Kain Kain Apa Istilahnya Bahan Baku Bahan Baku Utama Ulat Sutera Bukan Nah Koma Di sini Yang Dibutuhkan Apa Yang Dibutuhkan Adalah Titik Titik Fabrics Are Woven Yang Dibutuhkan Adalah Bukan Kalimat Karena Apa Karena Di sini Sudah Ada Kalimat Fabrics Are Woven Jadi Di sini Sudah Ada Subject Sama Web Itu Nah Kalau Ada Dua Kalimat Yang Ditandai Oleh Adanya Dua Kata Kerja Di sini Kata Kerja Yang Pertama Adalah Provide Kata Kerja Yang Kedua Adalah Are Berarti Yang Dibutuhkan Disini Adalah Gitu Ya Penghubung Dan Di sini Kita Pasti Kejebak Dengan Penghubung Langsung Kesini Langsung Ke Woos Woos Kaken Gitu Ya Kalau Kita Pilih Bravo From Kaken Saja Langsung Tidak Ada Penghubung Antarkalimatnya Kalau Kita Pilih Charlie Woos Kaken Are From Ya Itu Kebanyakan Kata Kerja Jadi Antara Alpha Sama Delta Yang Kita Pilih Delta Kenapa Karena Untuk Lebih Menspesifikasikan Dari Si Kaken Dari Bus Kaken So Fabrics Are Woven From Jadi Apa Gitu The Leaves Of The White Mulberry Provide Food For Sweet Worm From Bus Kaken Gitu Gimana Nah Kalau 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 Masih Bingung Kalau Kita Pakai Bus Bus Itu Untuk Menunjukkan Kepemilikan Untuk Menghubung Antarkalimat Kepemilikan Bus Kaken Sedangkan Kaken Itu Adalah Sebuah Kata Benda Kata Benda Yang Bisa Dibilang Hidup Atau Mati Kalau Secara Biologi Hidup Kalau Secara Bahasa Dia Itu Benda Mati Gitu Maksudnya Kaken Kepompong Maka Dari Itu Dia Lebih Spesifik Dari From Bus Kaken Dari Dari Bahan Yang Mana Kepompong Kepompong Kepompongnya Bus Kaken Bus Kaken Fabric Unwoven Bus Itu Untuk Lebih From Bus Itu Untuk Lebih Menspesifikasikan Masih Bingung Masih Bingung Jadi Bus Itu Biasanya Untuk Orang Bus Bus Siapa Bus Sedangkan Disini The Leaves Of White Mulberry Provide Fruit From Sick Wom Itu Bukan Orang Disini Butuh From Bus Kaken Ini Berhubungan Dengan Bahan Baku Membahas Tentang Bahan Baku Si Kain Sutra Kain Sutra Itu Dari Apa From Bus Kaken Dari Yang Kepompongnya Oke Kalau masih minggu Gak apa-apa Si guys Dimalumi Saja Ya Which Kaken Boleh Which Kaken Boleh Lebih Ke Benda Ya Lebih Ke Benda Kalau Which Kaken Sebulan Berhubung Disini Pilihannya Bus Bus Kan Biasanya Untuk Orang Makanya Lebih Spesifik Diganti From Bus Oke Karena Soal Memang Bikin Kita Siulit Nomor 14 Not Only Tidak Generate Energy But It Also Produce Sys Tool For Other Vision Reactors Charlie Adit Charlie Alfa 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 Banyak yang jawab Alfa Nuri Delta Nia Alfa Rin Alfa Lui Rafael Cucumber Charlie Oke cek idat lah ya Charlie guys Ayo Nuri Rafael lah Rafael Kamu tadi pilih Cucumber Bisa menjelaskan gak Rafael Kebetulan tidak Kebetulan tidak ya Pilihnya kuat Aman ya Cari aman Fata Fata bisa Boleh jelasin Kenapa pilih Charlie Iya Kalau menurut saya Mis Kenapa saya milih Si Not only does A nuclear reactor Generate energy Soalnya disitu Kan kita setelahnya Menggunakan verb Generate Jadi Setahu aku tuh Kalau misalkan Kita pake Verb Yang menunjukkan verb Itu kita pake Tubinya tuh Maka yang Dus Jadi Not only does A nuclear reactor Generate energy But it also produces Fuel For other Vision reactors Jadi Dia bahasnya Ke verb Jadi makanya Kita makanya Dus Buat Tubinya Oke Thank you Mr. Fata Disini ada Not only ya Not only itu adalah Negative Expression guys Not only Never Itu ya Itu adalah Negative expression Kalau kita melihat Ada negative expression Diletakkan di depan kalimat Itu fix setelah Negative expression Itu pasti verb Gitu Jadi not only Disini harus verb Nah untuk A Itu bukan verb B Juga bukan langsung it Nah Antara Charlie Sama delta Disini sama-sama verb Das sama is Das itu bisa disebut Verb ya guys ya Meskipun dia Oxalernya Tetapi kita melihat Disini ada Generate Generate itu verb Ya Verb yang Apa namanya Verb base ya Bukan auxiliary Bukan juga adjective Gitu Kemudian disini kalimat keduanya But It also produces Produces itu juga verb yang base Verb Kata kerja utama Bukan auxiliary Bukan juga To be Maka untuk Gandengannya Gandengannya verb Ya Gandengannya kalimat verbal Itu Accelerinya itu Das Bukan is Kalau is itu Biasanya untuk yang Disininya Adjective Atau kalimatnya yang nominal gitu ya Berhubung disini Kalimatnya verbal Ada generate Kemudian produces Maka Disini membutuhkan verb yang Acceleri yang verb Yang verbal Bukan yang nominal Yaitu pakai Das Das A nuclear Breeder Reactor Not only Karena Negative expression Itu namanya Inverted Diinversi Gitu Kalau kita Mau bikin kalimat Pertanyaan Itu kan Diinversi Kata kerjanya Di depan Misalnya Siapa yang Menelepon kamu Setelah Siapa Who kan Langsung Call Gitu kan Oke Kalau never Juga diikuti Rupiah Jadi never Juga diikuti Never Misalnya Di depan Sendiri Never Apa Gitu Nanti ada Ada kata kerjanya Oke Ininya Kalau ada Expression Negatif Atau Negative expression Diletakkan Di paling depan Terakhir nih guys Nomor 15 The Kampan Microscope Has not One Titik Two Lenses Sudah tadi ya Kayaknya ya Ada yang tahu Nggak Masih ingat Nggak Bravo 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 Oke Jawabannya Adalah Bravo Ya Disini sudah Lengkap Kalimannya The Kampan Microscope Has Not One Sudah lengkap Nah Dibutuhkan Cuma Penghubung Antarkata Yang mana Disini adalah Kontras Antara Not Not Apa Not One But Two Lenses One Sama Two Sudah guys Sudah selesai Kelas kita Malam ini Di Um selamat menikmati